Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam video kali ini, kita akan membuat website company profile atau website perusahaan untuk percetakan atau digital printing ya. Nah, untuk previewnya teman-teman kurang lebih seperti ini. Di bagian halaman beranda, teman-teman bisa lihat ada section hero, lalu section misalnya kenapa harus menggunakan jasa kami, lalu ada bagian layanan yang dimiliki, lalu ada testimoni, dan bagaimana cara untuk melakukan order atau pemasanan jasa website. Lalu di sini ada layanan, yaitu untuk menampilkan semua layanan yang dimiliki, lalu artikel untuk menampilkan blog atau artikel yang dimiliki, dan halaman kontak untuk menampilkan kontak dari perusahaan seperti nomor WhatsApp, email, ataupun alamat. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu untuk previewnya. Untuk preview dari website company profile yang akan kita buat, silakan teman-teman lanjut ke materi. Fungsi utama teman-teman dari sebuah hosting adalah untuk menyimpan dan mengonline-kan data website kita supaya bisa diakses oleh semua orang. Di sini teman-teman bisa kita ibaratkan website WordPress yang kita buat itu adalah sebuah rumah, maka rumah yang kita buat ini pasti memiliki tanah sebagai berdirinya bangunan yang bisa kita ibaratkan sebagai hosting. Nah, kita juga di dalam membeli hosting bisa menentukan misalnya kapasitas penyimpanannya berapa di sini ya, lalu jumlah website yang bisa dibuat di dalam hosting tersebut berapa, dan jumlah visitor yang bisa ditambung di dalam hosting tersebut berapa. Nah, di sini teman-teman ketika membuat rumah, maka pasti rumah tersebut memiliki alamat ya. Nah, alamat tersebut di dalam website kita bisa ibaratkan dengan domain. Nah, contoh di sini nama domainnya misalnya eyangguntur.com. Oke teman-teman, di video ini kita akan menggunakan layanan dari Domain Asia. Nanti teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ya. Selanjutnya, teman-teman bisa ke bagian menu hosting. Nah, di sini teman-teman bisa pilih web hosting. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Dan di sini teman-teman bisa pilih paket yang diinginkan. Teman-teman bisa lihat setiap fitur yang ada di masing-masing paket. Misalnya di sini ada 0,6 GB untuk penyimpanannya ya. Untuk paket starter, lalu paket super 5 GB, dan seterusnya. Lalu di sini ada 3 email yang bisa teman-teman buat di paket starter, lalu paket unlimited di setiap paket di atasnya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat di sini untuk jumlah website yang bisa dibuat di setiap masing-masing paket. Lalu di sini juga ada gratis domain. Nah, biasanya untuk gratis domain ini untuk pengambilan minimal 1 tahun. Sebagai contoh, teman-teman di sini paket starter. Teman-teman bisa lihat. Di sini untuk pengambilan hosting minimal 1 tahun, dan akan mendapatkan gratis domain dengan ekstensi .xdz atau .cloud. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan gratis domain.com, maka teman-teman bisa ambil paket yang di atasnya. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai contoh, teman-teman di sini akan saya pilih paket super. Klik beli, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman bisa pilih lokasi server. Di sini saya pilih Indonesia. Lalu teman-teman bisa pilih siklus pembayaran. Untuk mendapatkan diskon yang lebih besar, teman-teman bisa ambil paket yang paling tinggi ya, teman-teman. misalnya 2 tahun atau minimal 1 tahun untuk teman-teman mendapatkan gratis domain.com. Contoh di sini saya pilih 1 tahun. Nah, lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa masukkan nama domain yang diinginkan. Misalnya tutor pemola. Lalu teman-teman bisa input ekstensinya. Misalnya .com. Nah, di sini jika masih tersedia maka akan muncul gratis seperti ini ya, teman-teman. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini kita bisa masukkan alamat email kita, teman-teman. Contoh saya masukkan seperti ini. Teman-teman bisa masukkan alamat email teman-teman. Lalu teman-teman klik masukkan ke troli. Nah, teman-teman tunggu. Setelah itu teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini untuk paket hosting yang dibeli. Lalu di sebelah kanan, teman-teman bisa ganti kode kuponnya. Teman-teman bisa input pemola. Nah, di sini kode kupon sudah digunakan. Lalu teman-teman scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa klik sign up ya. Nah, lalu teman-teman bisa masukkan nama, nama depan di sini. Contoh saya masukkan seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan kategori website kita. Misalnya di sini untuk website personal. Coba kita pilih ya, personal atau pribadi. Lalu kita bisa buat password di sini teman-teman. Password ini nanti yang teman-teman gunakan untuk login ke dalam website. Kedalam domain Asia. Teman-teman bisa centang untuk syarat dan ketentuan. Lalu klik sign up. Nah, selanjutnya teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Teman-teman tinggal klik di sini. Di bagian syarat ketentuan. Silahkan dicentang. Lalu teman-teman klik selesaikan dan bayar. Nah, di sini nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman pembayaran ya. Teman-teman bisa langsung lakukan pembayaran. Bisa pilih metode pembayaran yang akan digunakan di sini. Misalnya teman-teman pakai virtual account, kris, atau teman-teman juga bisa pilih manual payment di sini. Menggunakan BCA atau mandiri. Nah, di sini jika teman-teman menggunakan bank BCA, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Untuk nomor rekeningnya. Lalu teman-teman bisa lihat total yang harus dibayar di sini ya. Oke teman-teman, teman-teman bisa langsung lakukan pembayaran. Di sini saya tidak lanjutkan teman-teman ke pembayaran karena saya sudah memiliki layanan dari Domain Asia. Jadi nanti setelah teman-teman melakukan pembayaran, kita langsung login di dalam member area dari Domain Asia. Bagi teman-teman yang mau belajar lebih serius membuat website company profile, bisa klik link di bawah ya. Di versi premium ini, teman-teman akan belajar membuat website company profile dari lokal. Jadi di awal tidak perlu membeli hosting dan domain terlebih dahulu. Teman-teman bisa membeli hosting dan domain belakangan ya. Selain itu, buat company profile-nya akan lebih keren karena materinya lebih detail berkali-kali lipat. Bukan hanya itu, semua pertanyaan teman-teman akan dijawab langsung oleh mentor karena disediakan grup support khusus. Jadi walaupun belajarnya online, tetap ada mentor yang membantu jika ada kendala saat mengikuti tutorial. Bukan hanya materi website company profile saja, tapi ada 15 studi kasus website yang siap temenin kamu untuk belajar membuat website profesional. Yuk segera bergabung, saya tunggu di kelas ya. Klik link di bawah untuk harga spesial. Setelah teman-teman melakukan pembelian hosting di Domain Asia dan sudah melakukan pembayaran, sekarang kita akan melakukan instalasi SSL dan WordPress. Nah teman-teman silahkan login ya ke member area Domain Asia. Sekarang teman-teman bisa klik di bagian menu My Service. Klik ya. Nah selanjutnya teman-teman bisa pilih atau klik layanan yang aktif. Di sini layanan yang saya miliki teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman bisa klik login to Cpanel. Di sini setelah teman-teman login, teman-teman bisa ketikkan di pojok kanan atas. Namanya SSL. Pilih di sini SSL TLS status. Lalu di sini jika nanti Domain teman-teman berwarna merah, berarti teman-teman harus lakukan install SSL-nya. Jika sudah berwarna hijau maka tidak perlu di install lagi SSL-nya. Nah untuk menginstall SSL, teman-teman tinggal centang di bagian Domain. Di sini. Lalu teman-teman klik Run Auto SSL. Nah teman-teman tunggu untuk proses instalasi SSL-nya. Ini memerlukan waktu beberapa saat ya. Dan nanti biasanya setelah terinstall, browsernya akan merefresh dan Domain-nya di sini akan berwarna hijau. Nah di sini akan muncul notifikasi seperti ini tadi teman-teman. Dan browsernya akan merefresh. Lalu di sini pastikan Domain-nya sudah berwarna hijau. Sekarang teman-teman cari di sini. Namanya Softaculous. Ketikan ya teman-teman. Nah yang ini teman-teman bisa klik. Lalu teman-teman bisa ke bagian WordPress. Di sini teman-teman bisa klik install. Nah setelah itu teman-teman pilih HTTPS. Pilih nama Domain. Dan pilih versi WordPress terbaru. Lalu di bagian sitename. Teman-teman bisa ubah. Misalnya di sini jadi percetakan pemola gitu ya. Lalu site deskripsinya misalnya. Nah misalnya seperti ini ya. Melayani kebutuhan printing. Lalu di bagian username dan password email. Silahkan teman-teman input. Untuk username dan password pastikan teman-teman mengingat. Karena akan digunakan untuk login ke dalam dashboard website. Contoh saya masukkan memin pemola di sini untuk username-nya. Lalu passwordnya teman-teman bisa generate. Atau bisa di input manual. Nah setelah itu ke bagian bahasa. Di sini kita pilih Indonesia. Lalu scroll ke bawah dan klik install. Nah silahkan ditunggu teman-teman untuk proses instalasinya di sini. Sampai selesai. Di sini sudah selesai teman-teman. Nah sekarang teman-teman tinggal klik nama domainnya. Lalu teman-teman akan diarahkan ke halaman. Ketampilan halaman web. Nah teman-teman bisa login. Caranya tinggal akses nama domain. Lalu teman-teman tambahkan slash. slash.wp-strip-admin ya. Lalu teman-teman klik enter. Nah sekarang teman-teman bisa masukkan username. Dan juga password. Yang digunakan untuk menginstalasi WordPress tadi. Klik log masuk ya. Nah sekarang teman-teman akan dibawa ke dalam dashboard website ya. Tampilannya seperti ini. Oke jadi untuk instalasi WordPressnya sudah selesai ya. Sekarang teman-teman bisa close untuk domain Asia ya. Member area dari domain Asia dan CeePanelnya. Berikutnya teman-teman kita akan melakukan instalasi plugin dan tema. Jadi sekarang teman-teman ke dalam dashboard web. Lalu di bagian plugin. Klik tambah plugin baru teman-teman. Nah disini teman-teman ketikan di kolom pencarian. Elementor ya. Plugin ini yang kita gunakan untuk mendesain website kita. Ini teman-teman pluginnya. Teman-teman klik install sekarang. Dan ditunggu untuk proses instalasinya. Lalu klik aktifkan. Muncul seperti ini silahkan di close. Lalu kita install tema ke bagian tampilan. Lalu klik tema. Lalu klik tambahkan tema baru. Lalu teman-teman bisa ketikan di kolom pencarian. Namanya tema Astra. Ini temanya. Silahkan klik pasang atau install. Dan ditunggu. Lalu klik aktifkan. Nah sekarang kalau teman-teman ke bagian kunjung situs. Klik kanan dan open link in new tab. Maka tampilan websitenya akan berubah seperti ini. Kembali ke dalam dashboard website. Berikutnya kita akan membuat halaman website. Dan melakukan pengaturan di website ya. Oke teman-teman ke bagian laman. Lalu klik tambah laman baru. Disini kita akan buat 4 halaman teman-teman. Muncul seperti ini silahkan di close. Ketikan yang pertama halaman beranda. Lalu klik publish di pojok kanan atas. Atau terbitkan. Nah setelah itu kembali lagi. Klik logo wordpress. Klik tambah laman baru lagi. Lalu ketikan disini layanan. Lalu klik terbitkan. Sudah diterbitkan. Kembali ke dalam dashboard web. Kita tambahkan laman baru lagi. Ketikan disini misalnya halaman artikel. Lalu klik terbitkan. Kembali ke dashboard web. Kita tambahkan satu halaman lagi. Kita tambahkan satu halaman lagi ya. Klik tambahkan laman baru. Lalu disini misalnya halaman kontak. Lalu terbitkan. Kita kembali. Nah sekarang kita akan membuat menu teman-teman. Ketampilan. Lalu ke menu. Kita buat disini nama menunya. Misalnya main menu. Gitu ya. Lalu klik buat menu. Lalu centang halaman yang sudah kita buat tadi. Lalu klik tambahkan ke menu. Setelah itu kita bisa atur urutannya. Klik kiri tahannya. Jadi saya akan buat seperti ini. Lalu di bagian pengaturan menu. Kita pilih menu utama. Dan menu of canvas untuk penayangan menunya. Simpan menu. Kita akan atur di bagian pengaturan membaca teman-teman. ke bagian laman statis. Kita akan atur halaman default website kita. Disini pilih beranda. Lalu halaman post. Kita akan gunakan halaman artikel. Klik simpan perubahan. Nah setelah itu teman-teman atur permaling. Di bagian permaling. Lalu pilih nama tulisan atau post name. Scroll ke bawah dan simpan perubahan. Kita kunjungi website kita. Nah sekarang kalau kita refresh. Maka tampilannya akan berubah seperti ini. Dan ini halaman yang sudah kita buat tadi ya. Selanjutnya teman-teman kita akan mulai untuk mendesain halaman web kita. Kita akan mulai dari halaman beranda. Disini teman-teman silahkan ke dalam dashboard website. Lalu ke bagian laman. Lalu ke semua laman. Nah teman-teman ke halaman beranda silahkan klik sunting. Lalu teman-teman bisa sunting dengan elementor. Muncul seperti ini. Teman-teman bisa close. Navigatornya kita close juga. Sekarang kita tambahkan container teman-teman. Klik disini ya. Lalu kita akan gunakan flexbox. Kita disini pilih yang dua kolom teman-teman. Yang ini. Nah kemudian kita atur di bagian tinggi minimal. Kita ubah ke VH. Kita kasih nilai misalnya 90. Jadi ini ya teman-teman batasnya. Atau kita buat... Ya kita buat 90 saja. Nah kemudian teman-teman bisa atur untuk warnanya, backgroundnya. Ke bagian gaya. Ke bagian background type ya. Jenis latar klasik. Nah silahkan teman-teman input warna yang diinginkan disini. Sebagai contoh saya akan masukkan warna seperti ini teman-teman. Nah kemudian di sebelah kiri ini saya akan input gambar. Jadi kita ke widget disini. Klik. Lalu teman-teman cari namanya gambar. Silahkan di klik kiri tahan. Dan dilepaskan ke halaman kerja. Lalu pilih gambar. Dan teman-teman bisa upload berkasnya disini ya. Nah disini saya sudah siapkan. Saya langsung tarik teman-teman. Nah ini saya gunakan gambar ini. Lalu klik pilih. Nah selanjutnya teman-teman. Kita bisa kembali ke widget. Ke bagian tajuk. Kita tarik kesini. Nah disini kita bisa input untuk textnya. Contoh seperti ini. Oke. Lalu kita atur warnanya teman-teman di bagian gaya. Lalu warna text. Kita pilih putih. Nah seperti ini. Lalu size-nya di bagian penulisan. Saya akan masukkan ukurannya misalnya 45. Nah seperti ini teman-teman. Lalu di bawahnya. Kita kembali ke widget. Saya akan tambahkan deskripsi. Penyunting text. Tarik kesini ya. Nah teman-teman bisa tambahkan sendiri nanti untuk kontennya disini. Silahkan diubah ya. Saya akan masukkan seperti ini. Lalu ke gaya. Warna text. Kita buat putih. Nah seperti ini. Lalu teman-teman kita bisa masukkan button di bagian sini. Atau tombol kembali ke widget. Masukkan button. Nah disini kita ubah teman-teman. Jadi lihat layanan misalnya. Seperti ini. Lalu link tautannya. Teman-teman bisa ke halaman web. Lalu copy disini ya. Klik kanan. Copy link address. Halaman layanan. Lalu paste disini. Nah seperti ini. Lalu teman-teman bisa ke bagian. Ini kita tambahkan ya. Lihat layanan kami misalnya. Lalu icon disini kita klik. Nah disini kita cari namanya row. Saya akan gunakan yang ini. Lalu klik sisipkan. Lalu kita atur di bagian posisi icon sebelah kanan. Nah seperti ini. Lalu ke gaya. Di bagian warna. Saya akan pilih putih. Lalu warna textnya. Disini kita ubah hitam. Nah seperti ini. Oke. Berikutnya kita bisa. Atur teman-teman. Di bagian konten untuk spasi icon. Kita kembali ke gaya. Border radius disini kita non aktifkan. Nah jadi seperti ini. Lalu kita klik perbarui. Nah disini teman-teman. Saya ingin menggunakan font yang digunakan secara keseluruhan di web ini adalah Poppins. Jadi saya ke bagian pengaturan teman-teman disini. Di bagian garis 3 ini. Lalu teman-teman ke bagian pengaturan situs. Nah kemudian teman-teman bisa masukkan disini. Klik ini ya. Jenis huruf global. Nah di bagian menu utama. Di bagian font sistem utama. Sampai ke bagian aksen silahkan diubah. Saya akan klik. Nah semuanya saya akan ubah jadi Poppins. Oke lalu klik perbarui. Kita close. Nah disini fontnya sudah berubah jadi Poppins. Sekarang saya akan klik di bagian container teman-teman. Lalu ke tata letak. Disini saya akan pilih untuk align itemnya adalah tengah. Nah jadi seperti ini ya. Klik perbarui teman-teman. Sekarang silahkan ke halaman webnya dan di refresh. Maka tampilannya berubah seperti ini. Berikutnya kita akan menambahkan seksion disini. Seksion baru ya. Kita kembali ke patch builder. Yaitu untuk seksion atau bagian alasan kenapa harus menggunakan jasa kami. Seperti itu ya. Oke teman-teman disini kita langsung klik ya. Lalu kita tambahkan flexbox. Kita pilih dua kolom. Nah lalu di bagian lanjutan teman-teman. Marginnya. Kita buat disini jadi persen. Lalu nilainya disini kita buat 5 persen. Nah seperti ini. Oke lalu ke bagian widget teman-teman. Disini kita masukkan tajuk. Oke. Nah disini kita ganti font-nya atau text-nya misalnya ya. Kenapa harus kami gitu ya. Nah kemudian ke bagian gaya. Disini warna text-nya saya akan ubah. Misalnya seperti ini. Lalu penulisan. Saya masukkan misalnya font-sizenya 20. Nah seperti ini. Oke lalu kita kembali ke widget. Kita masukkan tajuk lagi. Nah disini kita ubah teman-teman text-nya ya. Jadi seperti ini. Nah misalnya seperti ini. Alasan kenapa harus menggunakan jasa printing kami. Nah selanjutnya teman-teman bisa tambahkan penjelasan disini. Jadi kita copy saja ini teman-teman ya. Klik kanan. Lalu salin. Klik kanan dan tempel disini ya. Nah seperti ini. Tinggal teman-teman ubah text-nya. Lalu ke bagian gaya. Nah disini warna text-nya teman-teman bisa ubah. Sesuai keinginan. Misalnya seperti ini. Oke. Nah lalu teman-teman kita bisa perbarui dulu. Lalu disini kita tambahkan untuk kontainer baru teman-teman. Klik ya. Lalu pilih fixbox. Pilih satu kolom teman-teman. Nah kemudian kita ke sini teman-teman. Kita masukkan kontainer. Oke lalu kita kembali ke sini. Nah kita masukkan lagi kontainer disini. Nah sekarang kontainer yang paling dalam teman-teman. Yang ada di dalam kita klik kanan. Dan digandakan atau duplikat. Klik kanan lagi dan gandakan. Jadi ada tiga kolom ya teman-teman. Tiga kontainer. Nah sekarang teman-teman klik kontainer yang paling luar. Oke. Lalu ke bagian tata letak. Dan disini di bagian direction ya. Kita pilih row horizontal. Nah jadi seperti ini ya. Nah kita kembali ke widget teman-teman. Disini kita cari namanya image box. Atau kotak gambar. Tarik kesini. Nah kita pilih gambar teman-teman. Oke. Enggak berkas. Pilih berkas. Saya akan langsung tarik teman-teman filenya. Kesini ya. Lalu klik pilih. Nah disini alasan yang pertama. Misalnya. Seperti ini. Cetakan berkualitas tinggi. Nah seperti ini ya misalnya. Lalu untuk deskripsinya. Silahkan disesuaikan. Saya akan biarkan default. Ke gaya. Lalu ke bagian perataan. Saya pilih rata kiri. Nah jadi seperti ini teman-teman. Lalu untuk gambar disini. Nah saya akan atur lebarnya. Nah jadi saya akan buat mungkin 15 seperti ini ya. Nah sekarang kita ke bagian konten. Ini kita atur warna judulnya teman-teman jadi hitam. Nah seperti ini. Lalu ke penulisan. Size-nya mungkin 25 ya. Atau terlalu besar. Misalnya 21. Oke. Nah untuk yang lainnya saya biarkan default. Lalu teman-teman kita bisa klik kanan ini. Lalu disalin. Klik kanan dan tempel. Diganti ya teman-teman. Disini nanti tinggal pilih gambar. Lalu upload berkasnya ya. Atau filenya. Saya langsung tarik teman-teman. Pilih. Nah disini saya ganti misalnya jadi desain unik. Nah keterangnya teman-teman bisa ganti sendiri. Lalu klik kanan lagi dan tempel disini. Oke lalu pilih gambar. Tunggak berkas nanti ya. Pilih berkas. Nah saya akan langsung tarik filenya kesini. Lalu klik pilih. Nah seperti ini. Lalu disini kita ganti misalnya. Jadi harga terjangkau ya. Nah ini ya. Keunggulan dari. Apa ya lainan printing. Atau percetakan yang kita miliki. Nah sekarang teman-teman. Kita klik di bagian kolom ini. Atau di containernya. Lalu ke bagian gaya. Lalu ke bagian batas. Lalu disini ke bagian border type. Pilih solid. Lalu kita kasih lebarnya. Satu. Dan warnanya mungkin seperti ini ya. Oke. Lalu border radiusnya 15. Nah ke bagian lanjutan teman-teman. Padding ya. Kita buat percent. Kita aktifkan. Nah atau kita buat. Sama ya. Paddingnya 4% seperti ini. Lalu klik kanan teman-teman. Di bagian kontainernya. Salin. Klik kanan disini. Lalu tempel gaya. Klik kanan. Dan tempel gaya. Oke. Lalu kita coba perbarui. Nah sekarang teman-teman refresh. Disini. Aleman webnya. Kita scroll. Nah maka tampilannya sekarang sudah berubah. Jadi seperti ini ya. Kita kembali lagi teman-teman. Kedalam patch builder. Disini kita akan tambahkan. Satu section lagi. Yaitu section untuk layanan. Yang teman-teman miliki ya. Jadi disini kita tambahkan. Satu. Container teman-teman ya. Nah kita pilih ini. Disini. Flexbox. Lalu pilih satu kolom teman-teman. Nah kemudian kita bisa. Oke teman-teman. Ini kita klik teman-teman. Lalu kita ke gaya. Disini warna teks ya. Kita ubah hitam. Nah lalu ini kita copy teman-teman ya. Klik kanan. Salin. Lalu klik kanan disini. Dan ditempel ya. Oke. Nah sekarang kita ubah. Ini jadi layanan kami. Gitu teman-teman ya. Kemudian kita ke gaya. Disini atur rata tengah. Kita klik dulu teman-teman. Di bagian kontainernya. Lalu ke lanjutan. Disini kita buat margin. Kita non aktifkan link marginnya. Lalu buat persen. Margin atas kita buat 5%. Nah seperti ini ya. Oke. Kembali kesini teman-teman. Lalu kita masukkan tajuk atau penyunting teks ya. Nanti teman-teman bisa tambahkan deskripsinya disini ya. Sesuai keinginan teman-teman. Contoh saya akan buat seperti ini. Lalu ke gaya. Pilih rata tengah. Nah seperti ini saja. Oke. Nah berikutnya kita bisa copy kontainer yang ini teman-teman. Ya. Klik kanan. Lalu salin. Oke. Lalu klik kanan disini teman-teman. Dan ditempel ya. Atau paste. Nah seperti ini. Baru sekarang kita akan ganti dengan layanan yang kita miliki. Nah yang pertama teman-teman kita tinggal klik disini ya. Lalu pilih gambar. Unggah berkas. Teman-teman bisa pilih berkas. Disini saya akan langsung tarik teman-teman filenya. Oke. Kita tunggu. Nah misalnya ini ya. Lalu pilih. Nah kemudian saya akan ubah judulnya. Disini jadi t-shirt printing gitu ya. Nah seperti ini teman-teman. Deskripsinya bisa disesuaikan kembali. Saya akan ke gaya. Lalu saya akan atur disini jadi rata tengah teman-teman. Nah seperti ini ya. Oke. Lalu ke bagian gambar. Lebar gambarnya disini saya akan buat full. 100% ya. Oke. Seperti ini. Lalu ke bagian border radius. Saya akan buat 15 pixel. Gambarnya ya. Nah jadi seperti ini. Oke. Untuk konten. Style kontennya saya biarkan default. Nah sekarang teman-teman tinggal klik kanan ini. Lalu salin. Klik kanan dan tempel disini. Nah ini teman-teman klik kanan dan hapus. Nah sekarang ini teman-teman tinggal klik. Lalu diganti gambarnya. Pilih gambar ya. Tengah berkas. Lalu pilih berkas. Nah disini saya akan tarik filenya misalnya ini. Oke. Lalu klik pilih. Nah disini saya akan ganti misalnya jadi. Foto printing gitu ya. Kemudian klik kanan disini. Lalu tempel. Klik kanan ini. Lalu hapus. Nah ini kita klik teman-teman. Lalu pilih gambar. Nah saya akan ganti gambarnya misalnya ini ya. Saya akan langsung tarik teman-teman ke dalam dashboard web. Oke lalu klik pilih. Oke. Lalu disini kita ganti. Misalnya jadi digital printing gitu ya. Nah kemudian. Ini teman-teman kita akan sesuaikan ya. Biar sama. Jadi kita klik. Ke gaya. Mungkin gambarnya kita perkecil ya. Jadi ke gambar. Nah disini kita atur lebar gambarnya. Nah seperti ini saja teman-teman ya. Oke. Nah lalu berikutnya. Misalnya teman-teman ingin menambahkan lagi. Di bawahnya ada layanan yang lainnya lagi. Caranya tinggal klik di bagian container yang paling luar teman-teman. Yang ini ya. Lalu teman-teman klik kanan dan digandakan. Nah nanti seperti ini. Tinggal teman-teman ganti untuk kontennya gitu ya. Oke. Nah tinggal diganti. Diklik tinggal diganti gambarnya. Lalu judul dan deskripsinya. Nah berikutnya teman-teman. Setiap layanan ini akan kita alahkan ke dalam WhatsApp ya. Jadi teman-teman tinggal klik disini. Lalu masukkan button atau tombol. Disini ya. Nah gitu teman-teman. Jadi nanti di direct atau diarahkan ke WhatsApp. Nah disini kita bisa ubah textnya teman-teman. Jadi hubungi kami gitu ya. Lalu kita tambahkan icon disini. Namanya icon WhatsApp ya. Kita cari. Ini ya klik. Dan sisipkan. Nah kemudian untuk linknya kita akan atur nanti saja teman-teman ya linknya. Kemudian kita bisa atur di bagian gaya. Nah pilih rata tengah. Seperti ini ya. Nah untuk warna backgroundnya. Saya akan copy. Disini saya sudah siapkan teman-teman ya. Teman-teman tinggal siapkan sendiri warnanya. Oke. Saya kembali ke sini. Klik. Ke bagian gaya. Lalu background type-nya. Nah seperti ini. Nah sekarang saya akan klik kanan ini. Salin ya. Di bagian button ini. Atau copy. Klik kanan di setiap kolomnya. Tempel lah. Nah jadi nanti user bisa langsung menghubungi via WhatsApp. Oke sekarang saya akan coba klik perbarui teman-teman. Kemudian saya akan coba refresh. Kita lihat dari atas teman-teman. Nah sekarang desainnya sudah seperti ini ya. Lanjutnya teman-teman. Kita akan menambahkan seksien atau bagian testimoni di sini ya. Di bagian bawah seksien layanan. Nah teman-teman kembali ke sini. Kita klik teman-teman di bagian container ya. Lalu kita pilih fixbox. Pilih direct kolom teman-teman. Satu kolom ya. Nah seperti ini. Lalu ke bagian lanjutan. Di sini kita margin-nya non-aktifkan teman-teman. Lalu kita buat persen. Margin atas 5% mungkin ya. Nah lalu ke bagian gaya teman-teman. Background. Klasik ya. Nah silahkan pilih warna yang diinginkan. Di sini saya akan siapkan dulu teman-teman. Nah di sini saya akan masukkan warna seperti ini ya. Oke. Lalu kita bisa klik di sini teman-teman. Masukkan container. Oke. Kita klik kembali ke switchet. Kita masukkan lagi container. Nah kemudian yang ini teman-teman. Kita klik kanan dan digadakan. Jadi ada dua container seperti ini. Lalu kita klik yang luar ya. Lalu ke bagian tata letak dan row horizontal ya. Nah seperti ini. Nah selanjutnya teman-teman kita klik di widget. Kita cari di sini namanya testimony ya. Oke lalu cari ini testimony. Tarik ke sini. Nah sekarang teman-teman bisa atur untuk kontennya ya. Di sini untuk deskripsinya. Pilih gambar ya. Enggak berkas. Dan pilih berkas. Di sini saya akan pakai gambar yang sudah ada. Klik pilih. Nah seperti ini. Saya akan coba klik dulu teman-teman. Di bagian container ini ya. Lalu ke gaya. Lalu ke batas. Nah di sini teman-teman. Sorry. Kelatar ya. Kelatar. Klasik. Nah saya akan masukkan warna putih. Ke batas. Lalu saya buat border radius 15. Nah sekarang kita klik di sini teman-teman. Lalu ke gaya. Di sini penulisan ya. Saya buat size-nya 15. Nah seperti ini. Kemudian untuk yang lainnya saya akan biarkan default. Kalau teman-teman ingin ubah silahkan ke bagian gambar. Untuk mengubah gambarnya. Ke bagian nama. Untuk mengubah warna ini. Dan judul juga silahkan diubah di sini. Atau kalau teman-teman ingin mengubah kontennya. Silahkan ke konten. Diubah di sini. Kontennya lalu gambarnya. Nama dan judul ya. Judul ini seperti profesi gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya kita klik kanan ini. Dan gandakan. Nah di sini saya akan buat 2 testimoni seperti ini. Yang ini klik kanan dan dihapus. Nah teman-teman nanti bisa sesuaikan sendiri. Konten yang ini tinggal di klik. Lalu diganti kontennya ya. Nah selanjutnya teman-teman kita kembali ke widget. Kita masukkan tajuk coba. Nah tajuk di sini ya. Oke. Nah lalu kita ubah textnya di sini jadi testimoni gitu ya. Nah setelah itu. Kita ke bagian gaya teman-teman. Rataan rata tengah. Warna textnya kita pilih putih. Nah seperti ini. Sekarang kita tinggal atur lagi di bagian kontenernya. Klik. Lalu ke bagian tata letak teman-teman. Tinggi minimal ya. Atau tinggi minimal kita biarkan default teman-teman. Kita ke bagian lanjutan. Kita akan kasih padding saja. Di sini kita buat percent. Kita non aktifkan link padding ya. Padding atas mungkin kita buat 6% dan padding bawah 6%. Nah jadi seperti ini. Perbarui teman-teman. Sekarang kita coba refresh di sini. Kita lihat teman-teman dari atas. Nah sekarang tampilannya seperti ini ya. Berikutnya teman-teman. Kita akan menambahkan satu bagian lagi di dalam halaman beranda ya. Jadi kita kembali ke dalam patch builder. Di sini kita akan menambahkan bagaimana cara untuk melakukan pemesanan atau order ya. Jadi kita coba ke atas teman-teman. Nah kita akan copy saja kontainer yang layanan kami ini ya. Teman-teman klik kanan. Lalu salin atau copy. Scroll ke bawah lagi. Nah di sini klik kanan dan tempel atau paste teman-teman ya. Oke. Nah sekarang kita klik di bagian ini. Kemudian kita akan ubah di sini teksnya bagaimana cara memesan gitu ya. Nah nanti deskripsinya silahkan teman-teman ubah sendiri. Silahkan di klik dan di ubah di sini ya. Nah sekarang teman-teman kita akan tambahkan lagi di sini. Yaitu untuk cara pemesanannya ya teman-teman. Klik di sini. Lalu pilih flexbox. Pilih satu kolom teman-teman. Nah kemudian kita bisa klik di sini. Masukkan kontainer. Klik kembali. Masukkan kembali kontainer. Oke lalu kita akan buat jadi empat kontainer teman-teman ya di sini. Klik kanan ya gandakan. Yang paling dalam ini. Yang di dalam ya. Klik kanan dan gandakan. Oke. Sudah ada empat ya. Nah sekarang teman-teman klik kontainer yang di sini. Yang paling luar ya. Lalu ke bagian tata letak. Direction. Pilih row horizontal. Jadi seperti ini. Nah kemudian teman-teman di sini kita klik. Lalu kita cari di sini namanya icon box teman-teman ya. Ini ya. Tarik. Nah gimana cara untuk melakukan pemesanan di sini. Di sini saya akan bagi jadi empat tahapan teman-teman ya. Misalnya dari mulai chat admin, bayar, cetak, dan kirim ya. Oke teman-teman bisa ikuti dulu ke bagian icon teman-teman. Di sini kita cari chat ya teman-teman. Mungkin kita gunakan yang ini. Klik dan sisipkan. Lalu di bagian ini ya. Style di sini. Saya akan pilih stack teman-teman. Lalu shape-nya kita pilih segi empat. Nah seperti ini. Kemudian ini kita ubah teman-teman. Text yang pertama jadi chat admin gitu ya. Nah kita kasih keterangannya teman-teman. Di sini misalnya hubungi admin terlebih dahulu. Jadi untuk melakukan pemesanannya ya. Kemudian ke bagian gaya teman-teman. Lalu ke bagian icon ya. Nah warna primernya teman-teman di sini. Kita akan ubah. Sorry. Warna primernya. Di sini saya sudah siapkan warna teman-teman. Nah saya akan masukkan warna seperti ini. Teman-teman bisa pilih warna yang diinginkan. Lalu border radius di sini saya buat 15. Atau 5 saja ya. Nah seperti ini. Lalu di bagian ukuran kita atur teman-teman. Nah misalnya 35 ya. Seperti ini. Kemudian konten. Nah yang judul ini. Kita ubah teman-teman. Warnanya hitam. Lalu penulisannya. Di sini kita ubah size-nya 25. Terlalu besar. 19 saja ya. Oke. Untuk yang lainnya saya biarkan default. Nah lalu teman-teman kita klik kanan ini. Lalu tinggal disalin ya. Atau copy. Klik kanan tempel teman-teman di setiap kolomnya. Nah sekarang kita tinggal ganti kontennya teman-teman ya. Jadi caranya tinggal di klik di sini. Kita cari icon di sini. Misalnya iconnya saya akan ganti jadi uang gitu ya. Ini ya teman-teman. Sisipkan. Nah lalu kita ubah text-nya misalnya jadi bayar. Lalu deskripsinya. Lakukan pembayaran sesuai pesanan misalnya ya. Lalu di sini kita klik. Kita ubah iconnya. Kita cari di sini icon printing ya. Atau print. Printer ya. Klik. Dan sisipkan. Nah kita ganti di sini misalnya cetak. Untuk judulnya. Lalu kita ubah deskripsinya. Misalnya jadi tim kami akan memproses desain dan mencetak pesanan gitu ya. Jadi ini tahapannya ya. Lalu yang ini kita klik kembali. Icon. Di sini saya akan cari motor ya. Nah ini misalnya klik dan sisipkan. Nah lalu di sini kita ubah text-nya atau judulnya jadi kirim. Nah sekarang kita bisa ubah deskripsinya di sini. Nah disini misalnya jadi setelah selesai dicetak kami akan melakukan pengiriman pesanan. Nah seperti ini ya. Lalu klik perbarui teman-teman. Nah sekarang kita klik di bagian container yang ini. Lalu ke bagian lanjutan teman-teman. Margin. Kita non-aktifkan link margin-nya. Kita buat persen. Margin bawah saya buat mungkin berapa persen ya teman-teman. Mungkin 5 atau 7. Jadi biar nanti ada jarak dengan bagian footer-nya ini ya. Oke klik perbarui. Kita refresh teman-teman. Kita lihat dari atas ya coba. Scroll. Nah tampilannya sekarang seperti ini ya. Oke jadi kurang lebih seperti itu. Nah sekarang teman-teman kita coba kembali ke patch builder. Kita akan simpan teman-teman. Untuk seksian ini ya. Atau bagian layanan. Coba kita klik kanan. Lalu simpan sebagai template. Kita kasih nama layanan. Satu gitu ya. Lalu klik simpan. Dimana template ini nanti kita akan import di halaman layanan teman-teman. Lalu ini ya. Klik kanan. Dan save as template. Atau simpan sebagai template. Layanan 2 gitu misalnya ya. Lalu simpan. Oke. Nah sekarang teman-teman bisa close ya. Untuk desain dari halaman berandanya. Sekarang teman-teman kita ke halaman dashboard dulu ya. Ke dashboard website. Lalu disini teman-teman klik kanan. Bagian dashboard ya. Atau silahkan login. Nah disini kita akan melanjutkan desain halaman layanan ya. Jadi ke laman teman-teman. Lalu semua laman. Lalu disini halaman layanan teman-teman. Silahkan di klik. Sunting. Lalu sunting dengan elementor. Nah disini kita akan import saja teman-teman template yang sebelumnya kita simpan ya. Jadi ke bagian sini teman-teman. Tambah template. Lalu ke template ku. Nah kita akan import dulu yang template 1 ya. Klik sisipkan. Jangan diterapkan. Oke lalu kita kelanjutan teman-teman. Marginnya ini kita kurangi mungkin kita buat 1 saja. Seperti ini ya. Nah lalu kita klik tambah template lagi. Lalu yang layanan 2. Sisipkan. Dan jangan diterapkan. Nah disini nanti teman-teman bisa masukkan semua layanan yang teman-teman miliki ya. Nah contoh ini hanya seperti ini saja ya. Yang kita copy dari bagian halaman beranda. Klik perbarui teman-teman. Lalu kita coba kembali ke dalam halaman layanan. Silahkan di klik. Nah maka tampilannya sekarang sudah berubah. Seperti ini ya. Atau kita coba klik teman-teman. Lalu yang ini kita klik. Lalu kelanjutan. Lalu kelanjutan. Margin. Nonaktifkan linknya. Kita buat persen. Margin bawahnya 7%. Klik perbarui. Refresh. Nah maka sekarang sudah ada jarak seperti ini ya. Tinggal teman-teman sesuaikan. Oke disini untuk page builder-nya teman-teman bisa close. Selanjutnya teman-teman kita akan kembali ke halaman dashboard web. Silahkan akses dashboard web-nya. Lalu kita ke bagian post. Semua post. Nah kita akan menambahkan artikel teman-teman. Disini sudah ada artikel 1. Kita hapus. Klik folder sampah atau tong sampah ini. Nah kita tambahkan post baru teman-teman. Ini sebagai contoh saja ya. Untuk menambahkan postingan. Tambahkan post baru. Lalu kita bisa input judulnya disini apa. Misalnya. Jasa print terbaik gitu ya. Lalu masukkan gambar disini. Sorry bukan gambar tapi text-nya ya. Oke. Lalu ke bagian post. Lalu disini ke bagian gambar andalan atau fitur image. Tetapkan gambar unggulan. Lalu teman-teman bisa unggah berkas dan pilih berkas. Disini saya akan ambil gambar yang sudah ada. Saya akan pilih ini. Lalu tetapkan gambar unggulan. Lalu klik terbitkan atau publish. Oke. Sudah berhasil diterbitkan. Kembali. Kita akan tambahkan satu lagi teman-teman. Tambahkan post baru. Lalu disini kita kasih nama. Atau judul. Misalnya cetak foto murah. Gitu ya. Lalu kontennya silahkan di input disini. Lalu ke bagian post. Gambar sama dengan yang tadi. Silahkan unggah berkas. Pilih berkas. Misalkan gunakan gambar yang sudah ada. Lalu klik terbitkan. Kita kembali ke dalam dashboard web teman-teman. Disini sudah ada dua post. Kita kembali ke halaman web kita. Lalu ke halaman artikel. Nah disini sekarang sudah ada dua postingan atau dua artikel seperti ini ya. Sekarang teman-teman kita akan beralih ke halaman kontak. Disini ya kita akan desain. Jadi teman-teman kembali ke dalam dashboard web dulu. Lalu ke bagian laman dan semua laman. Disini kita cari halaman kontak. Klik sunting teman-teman. Lalu klik sunting dengan elementor. Disini kita akan coba import template yang sebelumnya ada teman-teman. Ke bagian template. Lalu template ku. Nah kita akan gunakan yang layanan satu. Klik sisipkan. Dan jangan diterapkan. Nah ini teman-teman tinggal kita klik. Lalu kita ganti misalnya jadi kontak kami. Seperti ini ya. Nah sekarang kita tambahkan lagi teman-teman di bawahnya ya. Jadi kita akan input seperti nomor WhatsApp, email atau yang lainnya. Klik disini teman-teman. Flexbox ya. Lalu kita pilih yang ini satu kolom. Kembali ke sini. Kita masukkan container. Kembali lagi ke widget. Container kembali teman-teman. Lalu container ini kita buat jadi tiga. Tinggal di klik kanan dan gandakan ya. Lalu yang paling luar teman-teman klik ya. Lalu kita terletak dan pilih row horizontal untuk direksinya. Nah seperti ini. Oke kembali ke widget teman-teman. Kita cari disini icon box ya. Atau kotak icon yang ini. Nah kita klik icon yang pertama. Kita ganti disini iconnya misalnya WhatsApp. Icon WhatsApp ya. Diklik. Lalu sisipkan. Dan disini kita masukkan teks misalnya ya. WhatsApp. Kami gitu teman-teman. Oke. Lalu ke bagian sini. Nah teman-teman bisa masukkan nomor WhatsAppnya. Misalnya seperti ini. Lalu ke bagian gaya. Kita atur icon teman-teman. Warnanya. Kita buat hitam. Dan disini ke bagian konten. Judul ya. Ini kita ubah jadi hitam. Nah seperti ini saja. Lalu kita klik kanan dan salin. Atau copy. Klik kanan dan tempel disini. Baru kita ganti kontennya teman-teman ya. Diklik disini. Lalu kita cari icon. Misalnya icon untuk email. Namanya Envlog teman-teman. Misalnya ini. Lalu sisipkan. Nah sekarang kita ganti disini jadi email kami gitu ya. Lalu teman-teman bisa masukkan emailnya disini. Misalnya email anda. Email.com Nah seperti ini ya misalnya. Lalu yang ini kita klik. Kita cari disini icon. Nah misalnya untuk alamat kantor ya teman-teman. Misalnya cari icon match. Misalnya yang ini. Lalu sisipkan. Ini kita ganti jadi alamat kami. Masukkan alamatnya disini. Misalnya Jakarta Selatan. Indonesia. Gini ya teman-teman. Nah sekarang kita coba perbarui. Sorry. Sebelum perbarui kita klik dulu teman-teman. Container yang ini. Lalu kelanjutan ya. Margin. Kita buat persen. Kita non-aktifkan link margin. Margin bawah kita buat 7. Oke. Perbarui. Sekarang kita klik halaman kontak. Silahkan digunjungi. Nah sekarang desainnya seperti ini ya teman-teman. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk bagian halaman kontak. Nah sekarang teman-teman bisa close untuk page buildernya. Berikutnya teman-teman. Kita kembali ke dalam dashboard web ya. Nah kita akan mengubah teman-teman. Mungkin untuk style dari header ini ya. Kita akan mengubah warna font dan juga untuk bagian footernya ya. Oke. Jadi teman-teman kembali ke dashboard web. Lalu ke bagian tampilan. Dan klik sesuaikan. Di sini kita ke bagian pembuat header teman-teman. Nah lalu klik di menu utama teman-teman. Lalu ke bagian desain. Scroll ke bawah. Di bagian text tautan ini. Nah kita buat hitam. Lalu untuk warna hover dan aktif. Silahkan masukkan warna yang diinginkan. Saya akan masukkan warna seperti ini. Oke. Lalu ke bagian font menu. Di sini ke bagian bobot huruf ya. Atau ketambalannya. Saya akan gunakan medium 500. Nah jadi seperti ini ya. Oke. Terbitkan teman-teman. Oke kita kembali. Sekarang scroll ke bagian pembuat footer. Lalu. Ini ya footer ya. Lalu ke bagian desain. Background color image nya. Sorry. Kita hapus. Teman-teman klik di sini. Pengaturan ya. Lalu ke bagian desain. Background ya. Atau latarnya hitam. Nah seperti ini. Lalu ke bagian. Copyright. Silahkan di klik. Nah ini teman-teman bisa sesuaikan. Saya akan hapus dari ini ya. Nah di sini saya akan hapus. Lalu ke bagian desain. Warna text nya saya akan buat putih. Nah seperti ini. Lalu terbitkan. Lalu saya akan hapus button ke atas ini. Kembali teman-teman. Kembali teman-teman. Ke bagian global. Gulir ke atas. Di disable. Lalu terbitkan ya. Nah sekarang sudah hilang. Oke teman-teman kembali ke dashboard web. Sekarang kita refresh. Nah tampilannya sekarang seperti ini ya. Selanjutnya teman-teman. Ini adalah bagian terakhir ya. Di sini kita akan. Menghubungkan button. Ini ya. Button whatsapp ini. Nah jadi teman-teman nanti bisa ikuti. Dan di implementasikan ke setiap button nya ya. Nah jadi karena ke whatsapp. Teman-teman nanti silahkan buka browsernya. Lalu ketikan whatsapp. Klik to chat ya. Nah lalu nanti teman-teman bisa. Buka yang ini. Cara menggunakan klik untuk chat. Oke di sini saya akan coba buka notepad teman-teman. Kita tunggu dulu ya. Nah di sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Di bagian ini ya. Membuat tautan sendiri. Dengan pesan yang sudah terisi. Lalu contohnya yang ini ya. Silahkan di copy dari https. Sampai sama dengan. Copy. Lalu teman-teman bisa. Buka dulu notepad ya. Nah selanjutnya teman-teman bisa ganti. Yang ini ya. Yang XX ini. Dengan nomor telepon teman-teman. Masukkan kode negara 62 ya. Lalu nomor telepon nya. Nah seperti ini. Lalu text nya disini. Misalnya. Halo. Saya mau. Tan. Jasa. Cetak gitu ya. Misalnya atau jasa apa yang teman-teman inginkan. Lalu di copy teman-teman. Oke copy. Nah di sini kita ke halaman beranda ya. Tergantung teman-teman nanti. Misalnya di halaman beranda. Silahkan diakses. Atau di halaman layanan. Silahkan teman-teman edit dengan elementor ya. Misalnya di halaman beranda. Berarti teman-teman ke atas ini. Lalu langsung sunting dengan elementor ya. Klik kanan. Open link in new tab. Oke. Kita. Buka dulu teman-teman. Patch buildernya. Nah teman-teman scroll ke bawah. Lalu di bagian setiap button ini. Tinggal di klik. Nah teman-teman tinggal paste disini. Ya. Nah lalu klik disini. Nah kita akan buka. Di jendela baru. Sama ya. Dengan yang ini. Silahkan di klik. Dipaste di bagian URL. Uka jendela baru. Semuanya ya. Teman-teman bisa lakukan satu per satu. Lalu perbarui. Oke. Sekarang saya coba refresh. Kita coba klik. Nah maka akan diarahkan ke. Whatsapp ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk materi kali ini. Yaitu untuk pembuatan website company profile. Untuk percetakan atau printing ya. Jika teman-teman ada request video lain. Silahkan ketikan di kolom komentar ya. Terima kasih. Sampai jumpa.